Intro PSG dilaporkan telah membuat keputusan akhir soal masa depan penyerang mereka, Neymar PSG juga sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain Bahwa mereka tidak lagi membutuhkan jasanya untuk musim 2022-2023 Berikut ulasannya Cekki Bro Intro 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 PSG merasa gagal total pada musim 2021-2022 lalu Target utama mereka adalah juara Liga Champion Dan karena itu PSG mendatangkan Lionel Messi Tapi PSG gagal dan gelar juara League On tidak cukup untuk menjadi hiburan PSG segera menyusun proyek baru untuk musim 2022-2023 PSG memberikan kontrak baru pada Kylian Bape dan menjadikannya sebagai pemain kunci Lalu PSG juga merombak tim pelatih dan jajaran direksi Mauricio Pochettino digantikan oleh Christopher Galtier untuk posisi pelatih Leonardo sebagai direktur olahraga digantikan Luis Campos Lantas, seperti apa masa depan Neymar? Masa depan Neymar memang menjadi bahan spekulasi PSG disebut kecewa berat dengan performa Neymar yang cenderung stagnan Neymar juga sangat sering mengalami cedera dan harus absen untuk waktu yang lama Dikutip dari RMC Sport, PSG telah memutuskan bahwa Neymar tidak masuk dalam rencana klub Musim 2022-2023 Bahkan PSG telah memberitahu pada pemain 30 tahun tersebut bahwa kehadirannya tidak dibutuhkan lagi PSG mulai keberatan dengan gaji besar Neymar dan kontribusi yang tidak sebanding PSG siap melepas Neymar dengan Barcelona dan Juventus yang menjadi klub tujuan Tapi sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti Neymar sendiri diyakini tidak kaget dengan keputusan klub Sebab Presiden Nazir Al-Khelaifi sempat memberi tanda bahwa Neymar tidak masuk rencana klub Beberapa waktu lalu, Al-Khelaifi ingin semua pemain memberikan komitmen penuh kepada klub Transfer PSG bukan hanya terkait masa depan Neymar PSG juga tengah membidik sejumlah pemain baru Saat ini, minimal ada 3 pemain baru yang sudah masuk daftar belanja dan sudah dilakukan pendekatan PSG telah melakukan negosiasi dengan Inter Milan untuk jasa Milan Skriniar Secara personal, PSG dan Skriniar sudah mencapai kata sepakat Selain Skriniar, masih ada 2 pemain yang didekati PSG Renato Sanchez akan didatangkan sebagai permintaan khusus dari Galtier Lalu untuk menambah kekuatan di lini depan Ada Gianluca Scamaca yang tampil bagus untuk Sassuolo dan timnas Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!